Sudah meluangkan waktu untuk Sama-sama sebuah kehormatan bagi saya Bapak Ibu dan adik-adik Taruna Taruni semuanya Terima kasih Baik, adik-adik Taruna Taruni dan Bapak Ibu Pegawai Selanjutnya, metrologi, klimatologi, dan geofisika Yang kedua di pagi hari ini untuk webinar adik-adik Yang akan membahas mengenai kesehatan mental Sebelumnya akan saya bacakan dahulu Kurikulum Vitae dari narasumber kita yang luar biasa Yaitu Dr. Damba Bestari, spesialis kesehatan Beliau menempuh pendidikan Dari SD sampai pendidikan tinggi di Kota Surabaya Menempuh pendidikan dokternya di Fakultas Kedokteran Universitas Air Laga Kemudian profesi dokter Kemudian juga dokter spesialis psikiatri Jadi beliau ini orang psikiater Kemudian Selain pendidikan Beliau juga aktif dalam berbagai organisasi Terlihat dari pengalaman organisasi beliau Oke, ini kita ditampilkan di layar juga Kemudian riwayat pekerjaan Beliau berbagai di Puskesma Kemudian juga aktif menulis artis luar biasa Di almamaternya ya Kemudian di Universitas Surabaya Universitas Ciputra Kemudian publikasi dan prestasi beliau juga Sangat luar biasa Termasuk beliau adalah Best Medical Advisor of the Year Halo dokter 2019 Baiklah Kemudian pelatihan yang beliau ikuti juga Bermacam-macam dan Worldwide ya Jadi di Kelas internasional Baik Taruna Taruni dan Bapak Ibu sekalian Tidak perlu kita panjang lebar Kita sepertinya sudah mulai tidak sabar untuk menunggu Kita akan mendengarkan materi dari dokter Damba Dengan tema The Ultimate You Key to Understand, Love, and Heal Yourself Pada dokter Damba kami persilahkan Kepada Ibu Aisyah ya Dan saya juga terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman Karena telah mengundang saya Di acara yang hebat ini ya Sebuah kehormatan karena pembicara-pembicara sebelumnya Moderator kita MC dan Taruna Taruni semuanya hebat dan keran Jadi betul-betul sebuah kehormatan buat saya untuk bisa sharing disini Baik Kalau begitu saya izin untuk share screen sebentar ya Apakah sudah terlihat? Sudah dong Sudah terlihat ya Baik Terima kasih banyak Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita semua tetap sehat ya Karena di dalam kondisi seperti ini Sepertinya memang Sehat itu ada sesuatu yang luar biasa Mewah ya Sesuatu yang sangat wajib kita punyai Ada orang bijak yang pernah mengatakan Bahwa kalau kita sehat Kita bisa punya seribu harapan Tapi kalau kita sakit Kita hanya punya satu harapan Yaitu berharap untuk menjadi sehat kembali Ya itulah kenapa kita berdoa Semoga kita selalu sehat Tapi tidak hanya fisik Tapi juga sehat secara psikososial atau mental Sebentar lagi teman-teman semua Kita akan menyambut tahun baru Dan dalam webinar ini Saya akan sharing Agar kita semua bisa level up Sesuai dengan judul webinar Topik besarnya ini Level up Yaitu naik kelas Tidak hanya satu tahun Lebih tua Di tahun yang baru nanti Tapi juga satu tahun Lebih baik Secara mental Karena menjadi manusia yang baik Adalah proses belajar seumur hidup Dan proses belajar hingga akhir hayat Sebelum kita bahas bagaimana caranya Agar kita tetap sehat secara mental Maka kita harus tahu dulu Apa itu posisinya Mental itu sendiri Sebetulnya ada banyak sekali versi ya Apa sih mental health Kesehatan mental Sekarang kan akhir-akhir ini Sedang viral ya Mungkin di media sosial Dan di berbagai media yang lainnya Ini saya ambil salah satu versi ya Sebetulnya gabungan dari WHO dan lain-lain Saya ambil yang Seperti paling mudah untuk dipahami Jadi sehat secara mental itu Sebetulnya adalah Kondisi sejahtera Yaitu well-being Kondisi well-being Saat seseorang itu menyadari kemampuannya Dan dapat mengelola stresor dengan normal Sehingga dia bisa berfungsi optimal Sosial Perawatan diri Jadi kata kuncinya adalah well-being Yaitu kondisi yang sejahtera Sehingga kita bisa berfungsi secara optimal Atau well-function Jadi kesehatan mental itu elemennya Elemen dasarnya adalah tentang pikiran Perilaku dan perasaan Karena itu memang yang mengatur adalah di otak Kalau menurut Viktor Frankl ya Salah seorang profesional kesehatan mental yang sangat terkenal Kita disebut sehat secara mental itu Kalau kita masih memiliki tujuan hidup Jadi memiliki purpose of life Jadi kesehatan mental itu Sehat secara mental itu bukan hanya Suatu kata sifat atau suatu proses pasif Tapi juga proses secara aktif Agar kita selalu mencari tujuan hidup kita itu apa sih Nah itu yang disebut sehat secara mental Kalau kita sudah tahu ya Definisi dari kesehatan mental Atau sehat secara mental Maka kita juga sepertinya harus tahu Apa yang disebut dengan gangguan mental Kalau kita ngomong tentang mental Gangguan mental atau psikis ya Kita mungkin sering dengar yang namanya stres Stres itu sebetulnya apa sih? Dan apakah selalu negatif? Ternyata stres itu menurut definisi Dari banyak narasumber Stres itu sebetulnya adalah Suatu kondisi apapun Yang menuntut kita untuk menyesuaikan diri Jadi segala bentuk kondisi yang menuntut kita Untuk menyesuaikan diri itu disebut sebagai stres Atau stresor ya lebih tepatnya Stres itu ada yang baik Yaitu you stres Dan ada yang buruk Yang kita sering sebut ya Bahwa aku stres nih apa Itu namanya di stres Nah stres yang baik Stres dalam kadar yang pas Atau you stres tadi Sangat penting Untuk melindungi diri Dan agar kita tetap produktif Contohnya stres yang baik ini Misalnya kecemasan ya Ini adalah reaksi yang wajar ya Kita merasa cemas Merasa sedih Merasa takut Itu sebetulnya sangat normal Sangat manusiawi Asalkan pada situasi dan kondisi Yang juga pas Dan kita tidak berlarut-larut Tidak tenggelam Dalam perasaan itu Nah contohnya Reaksi stres yang sebetulnya masih normal ya Itu adalah Dalam public speaking ini Saya kemarin minggu lalu Dihubungi oleh Maharani ya Seorang taruni dari STMKG Dia bilang bahwa Dok Apa bersedia menjadi narasumber Di suatu acara webinar gitu Oh iya bersedia Pesertanya siapa saja gitu Terus kemudian Rani bilang Pesertanya ini ada ratusan dok Ini ada Taruna-taruni Terus kemudian juga ada Pendidiknya Dan ada banyak sekali Nah Jadi saya wajar Kalau saya merasa Si cemas Cemas bukan gangguan ya Tapi Suatu cemas yang normal Itu membuat saya Bisa tetap produktif Bisa tetap Perform optimal Karena saya cemas Bahwa ini ada webinar Yang akan dilihat oleh Banyak ratusan orang Terus kemudian Ajaranya juga keren Pembicara lainnya hebat Maka saya membuat PowerPoint materi ini Sebagus mungkin Sebaik mungkin Jadi Stres yang cukup Itu bisa membuat kita Justru perform secara optimal Bisa dibayangkan Kalau Waktu saya tanya Rani Saya Jawab Oh Peserta webinarnya Cuman saya Cuman satu dok Saya akhirnya jadi Oga-ogahan Kan saya jadi males Oh cuman kamu Yang lihat Yaudah saya bikin PPT-nya Asal-asalan Saya bikin materinya Yaudah lah Satu slide aja Rani baca sendiri Itu Suatu contoh Kalau Cemasnya itu Sangat sedikit Kalau gak ada stresnya Stresnya itu Sangat dikit Itu justru kita Gak produktif Justru kita gak bisa perform Dan stres Itu juga sangat penting Untuk kita melindungi diri Misalnya kecemasan tadi ya Dalam era pandemi Seperti ini Kalau kita sama sekali Gak cemas Gak stres Maka kita tidak akan Pakai masker Kita gak akan Cuci tangan Kita gak akan Jaga jarak Kita akan Biasa aja Kita kayak Gak ada COVID aja Kita akan jalan Kita gak pakai masker Siapa takut Jadi itu ya Contohnya Kalau sampai kita Sama sekali Gak ada Rasa cemas Sama sekali Itu malah Justru membahayakan Diri kita Jadi itu sebetulnya Stres dalam kadar yang cukup Itu penting Untuk melindungi Diri kita Dan agar kita Tetap perform Tetap produktif Tapi kapan sih Itu disebut Sebagai gangguan Kapan cemas Sedih Takut Kecewa Itu disebut Gangguan Kalau menurut Ini salah satu Buku Alkitabnya Para profesional Ya Untuk Bu Aisyah Juga tahu Karena para Sikiater Sekolah klinis Itu memang Merujuk pada Alkitab Dalam tanda kutip Yang disebut DSM Dan kemudian Disesuaikan Dengan bahasa Indonesia Namanya Pedoman Diagnosis Gangguan Jiwa Atau BPDGJ 3 ini Jadi kapan disebut Gangguan Saat Sudah ada Gejala yang Bermakna Jadi kalau kita Cemas Kita takut Kita stres Itu sudah Sudah Sangat signifikan Jadi Kalau misalnya Kita dari hari ke hari Itu bukannya Semakin membaik Tapi semakin Memburuk Kalau normal kan Misalnya kita Mau ujian besok Sementara hari ini Kita cemas Kemudian setelah Ujiannya berlalu Kita sudah normal lagi Nah itu normal Tapi kalau terus-menerus Ada Dan kemudian juga Menimbulkan Distress Atau penderitaan Kita menderita Serta adanya Disabilitas Yaitu gangguan fungsi Yang tadi saya sebutkan Jadi Fungsi Orang yang Telaten Orang yang Pekerjaannya Bagus Eh akhir-akhir ini Kita jadi Susah Konsentrasi Kita jadi Tidak bisa Mengerjakan Pekerjaan-pekerjaan Yang sebelumnya Mudah Itu salah satu Contohnya Gangguan fungsi Dalam pekerjaan Kemudian Gangguan fungsi Dalam fungsi sosial Yaitu Dulu kita orang yang suka Banget Kumpul-kumpul Sama temen Akhir-akhir ini Kita pinginnya Sendirian aja Kita gak suka Ketemu orang Bahkan sahabat dekat kita Kita juga gak mau Ketemu Nah Itu salah satu Kenapa Kita disebut Kenapa Itu disebut Gangguan ya Jadi kalau sudah Mencakup Definisi ini Tapi tentunya Yang bisa Memberikan Diagnosis Pasti Itu bukan Kita sendiri ya Bukan self-diagnose Tapi Hanya profesional Atau Sekolah klinis Dan para Skiater Itu kalau Menurut DSM 4 ya Kalau menurut DSM 4 yang Sudah direvisi Walaupun sekarang Memang DSM 5 Tapi BPJS kita Masih menggunakan DSM 4 Kalau ada 5 gejala ini Jadi ada Distress Penderitaan Ada danger Jadi ada bahaya Misalnya Pikiran bunuh diri Itu Sudah disebut Gangguan Ada bahaya Kemudian juga ada Defiance Yaitu ada Penyimpangan Yang dulunya Baik-baik saja Eh tiba-tiba Sekarang berubah Ada perubahan Perilaku Seperti tadi Kemudian juga ada Disfungsi Yang sudah saya sebutkan tadi Fungsi pekerjaan Sosial Ada gangguan Dan ada durasi Seperti misalnya Kalau depresi itu Biasanya memang Minimal 2 minggu Jadi kalau cuma Sehari 2 hari Aja Ya itu bukan Gangguan ya Itu mungkin Hanya reaksi normal Tapi kalau sudah Lebih dari 2 minggu Lebih dari 1 bulan Itu mungkin Bisa disebut Sebagai gangguan Nah Teman-teman ini Masih Dewasa muda ya Rata-rata Remaja akhir Atau dewasa muda Ini menurut WHO ya Jadi masalah mental Pada usia remaja Sampai dewasa muda Itu Ada 5 ini Yang paling banyak Yaitu Gangguan mood Dan kecemasan Gangguan perilaku Gangguan makan Sikosis Ini adalah gangguan Gangguan mental yang sangat berat Dimana dia sudah tidak bisa membedakan Yang mana yang nyata Dan mana yang Bukan Kenyataan Jadi ada halusinasi Yang mungkin Ngomong melantur Seperti itu Nah itu Adalah psikosis Atau gangguan mental Yang sangat berat Jadi kalau Kita menganggap Semua gangguan mental itu Hanyalah Gila ya Atau mungkin Kalau dalam medis Mungkin psikosis ini Itu sama dengan Kita menganggap Semua gangguan fisik itu Adalah kanker Atau gagal Binjal kronis Nah Padahal gangguan mental itu Ada banyak Variasinya Banyak sekali Ada yang ringan Ada yang sedang Ada yang berat Mungkin Dalam satu fase Kehidupan kita Kita pernah Mengalami Gangguan mental ini Tapi mungkin Sampai yang berat Terus kemudian Juga ada Self-harm Yaitu menyakiti diri sendiri Dan bunuh diri Ini menjadi suatu isu Yang sangat penting Karena Dalam kondisi pandemi ini Dilaporkan Semakin banyak Laporan Orang yang bunuh diri Kemudian orang yang Menyakiti dirinya sendiri Itu sangat banyak Karena itulah Jangan sampai Jadi kalau teman-teman Mengalami gangguan Yang seperti saya sebutkan tadi Jangan khawatir Dan jangan ragu Untuk memeriksakan diri Keprofesional Psikolog klinis Atau psikiaternya Karena 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 kita semua Pasti punya masalah sendiri Hanya orang-orang yang punya Awareness yang bagus aja Yang mau datang ke profesional Sebetulnya mungkin Kita bertanya-tanya ya Kenapa sih Kok ada Yang namanya Ilmu psikiatria Atau ilmu Kedokteran jiwa Karena sebetulnya Semua gangguan mental Atau jiwa itu Baik itu yang ringan Sedang Maupun berat Itu merupakan Suatu kondisi medis Jadi bukan Suatu kondisi yang Gaib Atau abstrak Ya Karena Kondisi-kondisi Gangguan mental itu Adalah Dimana ada zat-zat Dalam tubuh Yang mengatur emosi Seperti dopamin Serotonin Dan lain-lain Itu Mengalami ketidakseimbangan Dan tentunya Memengaruhi aktivitas otak Kita bisa lihat Di Gambar ini ya Ini adalah gambaran Dari PET scan Jadi Dalam Kita bisa melihat otak Tapi tidak hanya CT scan ya PET scan itu Lebih Dalam Jadi Kita bisa melihat Aktivitas otak Tidak hanya Bentuk otaknya Dan alat ini Di Indonesia masih Terbatas ya Yang banyak itu Adalah di negara-negara maju Kita bisa lihat Di sebelah Gambar yang sebelah kiri ini ya Ini adalah Gambaran Aktivitas Otak Manusia yang Terkena Gangguan depresi Sementara yang sebelah kanan Ini adalah Gambaran otak Manusia yang Dalam kondisi Sehat secara mental Atau Nah Kita bisa lihat ya Betapa Berbedanya Jadi Aktivitas yang Di sebelah sini itu Digabarkan di sini Bisa berfungsi secara optimal Sementara Yang di sini itu Ada banyak Daerah di otak kita Yang aktivitasnya itu Mungkin menurun Atau justru berlebihan Jadi ini adalah Suatu bukti bahwa Gangguan mental itu Adalah suatu Kondisi medis Itulah kenapa Ada ilmu Kedokteran jiwa Jadi Ada ilmu yang Menjembatani Ilmu psikologi Dengan ilmu medis Tentunya kita juga Bekerja sama Dengan para psikolog Karena Saat ini Kita sangat butuh Profesional kesehatan mental Karena kebutuhannya Juga semakin banyak Nah Sesuai dengan judul Dari Materi saya saat ini Kenapa sih sebetulnya Kita harus Understand Love and heal Itu untuk apa Sebetulnya Jadi Di saat yang gak mudah ini Di tengah pandemi ini Kita tuh lebih rentan sakit Maka sebetulnya Kita butuh Daya tahan Dan imunitas tubuh Yang baik Seperti halnya fisik Kita juga butuh Daya tahan Mental Kita butuh Imunitas mental Jadi dengan kita belajar Untuk understand Love and heal Kita sedang membangun Daya tahan mental itu Agar kita tidak mudah Terkena gangguan Atau masalah Pada kesehatan mental Jadi ini adalah Dari psychology today Ini adalah manfaat Saat kita Memahami Mencintai Dan Bisa menurunkan Risiko terjadi Gangguan mental Yang tadi sudah saya sebutkan Terus kemudian Yang kedua Bisa menurunkan Risiko Penyakit-penyakit Fisik Itulah kenapa Mental dan fisik itu Jadi satu Saya bukannya menakuti Tapi Sudah banyak penelitian Yang menyebutkan Bahwa Saat orang-orang itu Terkena gangguan mental Yang terutama yang kronis Yang tidak tertangani Karena zat-zat tadi itu kan Tidak seimbang ya Yang tadi saya sebutkan Karena zat-zat yang Tidak seimbang itu Maka Sangat berpengaruh Terhadap Fungsi organ Di dalam tubuh Sehingga kita Sangat pentam Terkena jantung Kanker Penyakit infeksi Ini bukan menakuti-menakuti Ini adalah Sebuah bentuk penelitian Yang membuat Kita Semoga kita Lebih aware Terhadap kesehatan mental Karena Gangguan mental Tentu juga berpengaruh Pada gangguan fisik Dan sebaliknya Kemudian Kita juga bisa Mengambil keputusan Dengan lebih baik Kalau kita Understand love and heal Ourself Kontrol dirinya juga Lebih baik Secara umum Lebih berhasil Dalam hidup Dan Yang paling penting Ini adalah Kita bisa lebih bahagia Mencintai diri Dan percaya diri Tapi kendalanya Saat ini memang banyak ya Teman-teman Karena sekarang ini adalah Era dari Media sosial ya Dimana Kita tuh seringkali Dinilai ya Dari jumlah like Jumlah subscriber Mungkin kalau youtube Terus kemudian ada juga Mungkin Komen ya Komen-komen orang-orang yang nyinyir ya Itu sebetulnya Kurang baik ya Untuk kesehatan mental kita Karena itu Karena kita tidak bisa Mengatur orang lain Kita tidak bisa Mengendalikan orang lain Maka sebetulnya Yang harus ditingkatkan Itu adalah Daya tahan Mental kita sendiri Baik setelah ini Saya akan mencoba Untuk memutar video ya Dari youtubenya Pelskin Ini tentang Bagaimana Sosial media itu Sangat berpengaruh Terhadap Rasa percaya diri Seseorang Rasa self love Seseorang Silahkan disimak Seseorang Terima kasih atas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya teman-teman kita sudah melihat ya youtube dari MyBellScan ini jadi ini dia ini adalah seorang youtuber ya ini adalah sebuah kisah nyata ya betapa dia di ya ini koneksi saya mungkin kurang stabil ya apa dengar suara saya siapa masih terdengar masih terdengar ya terima kasih ya oke selanjutkan ya jadi memang dari untuk MyBellScan ini kita bisa melihat ya betapa kita mau sebaik apapun itu sebetulnya orang akan tetap berkomentar kita mau sebaik mungkin pasti tetap ada orang yang gak suka sama kita nah jadi kalau kita terlalu fokus pada sesuatu yang sifatnya eksternal maka kita akan mudah untuk kita akan sangat rapuh dan kita akan mudah untuk terkena gangguan mental itulah kenapa saya akan mengajarkan disini ya bagaimana caranya agar kita itu bisa lebih tahan jadi imunitas tubuh kita imunitas kesehatan mental kita daya tahan mental kita itu yang diperkuat jadi kita lebih tahan terhadap omongan komentar orang luar karena sebetulnya rasa percaya diri yang sesebutnya itu lebih fokus pada apa yang kita pikirkan terhadap diri kita dan apa yang dikatakan oleh orang lain terhadap diri kita ini adalah suatu perjalanan untuk understand, love, and heal yourself dari seorang penulis yang terkenal David Bonham Kaper bukunya ada lima resep ya lima resep untuk bisa mencintai diri kita yaitu disingkat value jadi yang pertama adalah value yourself accept, look after, understand, and empower yourself ini sebetulnya bukan berarti semuanya ini harus kita lakukan secara berurutan gitu ya tidak, ini bukan pakem ini hanya suatu jumbatan keledai aja ya agar kita bisa lebih mudah untuk mengingat ya mohon maaf untuk MC atau moderator suara saya gemah gak? yang didengar cukup jelas, cukup jelas jelas ya, tidak menggema ya oke, baiklah saya lanjutkan ya ya kita mulai dari resep yang pertama P value jadi self-love yang sekarang sedang trend ya self-love, apa sih self-love itu sebetulnya self-love itu sebetulnya adalah suatu ada banyak versi ya tentang GDC ini cuman ini yang menurut saya paling mewakili adalah saat kita betul-betul mencintai diri kita dengan kita bisa menerima diri kita itu secara seutuhnya dengan sekena kelebihan dan kekurangan diri kita dan self-love ini mempunyai beberapa komponen yaitu self-esteem, self-care, self-awareness tapi bukan selfish self-love itu bukan berarti selfish atau egois karena kalau selfish itu menganggap diri kita yang paling menganggap diri kita yang paling berharga sementara self-love itu menganggap diri kita sama berharganya dengan orang lain tidak lebih tinggi dan tidak lebih rendah tapi sama berharganya dengan orang lain yang pertama akan saya singgung yang pertama akan saya bahas itu adalah self-esteem self-esteem itu secara sederhana adalah evaluasi diri kita terhadap diri kita sendiri jadi bagaimana kita memandang atau menilai diri kita ini yang paling mudah divisualisasikan adalah seperti kita melihat diri kita di depan cermin kalau kita melihat diri kita di depan cermin itu kan kita memandang diri kita tapi yang kita pandang di sini tidak hanya fisik tentunya tapi juga keseluruhan diri kita baik diri kita secara kemampuan mungkin kecerdasan, kesuksesan kemudian fisik dan lain-lain kita bisa lihat ya kalau di gambar sebelah kanan ini bahwa perempuan dan laki-laki itu mungkin bisa berbeda penelitian menunjukkan memang rata-rata ya ini tidak berarti pakem ya perempuan itu memang kalau dalam hal fisik itu memang adalah titik lemahnya sementara kalau laki-laki itu pride-nya ya titik lemahnya itu lebih pada pencapaian kesuksesan seperti itu kalau perempuan prioritasnya itu lebih pada penampilan kemudian juga pada relasi ini karena budaya ya jadi bukan karena genetik atau biologis aja tapi lebih karena budaya dan terutama di Asia jadi kita bisa lihat seorang perempuan itu kalau melihat dirinya di cermin seorang perempuan yang kita lihat sudah ideal ya sudah cantik sudah langsing tapi dia melihat dirinya sendiri di depan cermin itu dia gemuk dan lebih jelek nah jadi ini bukti bahwa bagaimana kita memandang atau menilai diri itu sangat subjektif jadi ini bukan hal yang objektif nah ini beda dengan laki-laki biasanya laki-laki itu secara umum ya ini hanya untuk bercandaan aja sih penampilan fisik dirinya itu lebih baik daripada kenyataannya kita bisa lihat ya ini kan ada laki-laki yang agak gemuk terus kemudian dia melihat di cermin bahwa dirinya ganteng udah six pack nah seperti itu jadi perempuan dan laki-laki itu bisa berbeda tapi kalau di negara-negara yang mungkin lebih equal ya lebih mungkin di negara-negara yang barat itu perempuan dan laki-laki self-esteemnya bisa dibilang hampir sama kalau di negara-negara Asia mungkin bisa berbeda jadi self-esteem pada perempuan biasanya itu lebih kurang lebih kurang baik daripada yang laki-laki nah agar mungkin kita bisa lebih memahami ini apa sih sebenarnya self-esteem itu bagaimana kita memandang diri kita sendiri mungkin kita lebih enak kalau mengadakan quiz ya saya minta teman-teman untuk semuanya ayo bareng-bareng isi quiz ini tentang self-esteem teman-teman disini gak ada yang benar atau salah ya ini bukan ujian ya ini bukan ujian masuk STMKG ya yang seleksinya sangat ketat ini bukan ujian JPNS dan lain-lain ini adalah sebuah dan ini juga bukan diagnosis tapi ini adalah sebuah self-assessment atau gambaran diri aja yang menilai juga diri kita sendiri nanti bagaimana sih sebetulnya gambaran self-assessment kita itu oke kita mulai ya teman-teman ya silahkan bisa juga disiapkan pin HP atau kertas untuk menilai jadi ada poin-poin yang kalian bisa jubilahkan ya oke yang pertama sekali lagi gak ada yang benar atau salah jawab sesuai apa yang pertama kali kalian pikirkan ya seorang teman dekat seorang sahabat berhasil mencapai prestasi kayaknya baru juara gitu apa yang teman-teman rasakan senang biasa aja iri sedih sudah ya oke kalau sudah ini dia kalau teman-teman menjawab senang beri nilai 20 beri poin 20 kalau biasa aja beri poin 30 kalau iri kasih 0 kalau sedih kasih 10 sudah ya bisa dicatat baik di HP atau kertas masin-masin oke kita menuju ke soal yang kedua ketika gagal apa sih reaksi pertama A menyalahkan diri B berusaha memahami alasan dan tetap bertanggung jawab dan C biasa aja bukan salahku kok oke silahkan dijawab gak usah dipikir ya gak usah dipikir terlalu dalam ya ini ini apa yang kita rasakan aja jadi gak ada yang benar atau salah sudah ya oke ini dia nilainya silahkan kalau A 10 kalau B 20 jadi dia akhir akan dijulahkan sudah oke yang ketiga ketika sesuatu itu berjalan lebih baik dari yang kita harapkan jadi lebih baik dari ekspektasi kita kira-kira apa sih yang menyebabkannya yang pertama A yang menyebabkannya itu diri kita sendiri seorang diri terus yang kedua lebih ke faktor luck atau keberuntungan dan C adalah kombinasi dari keputusan baik yang sudah saya buat dan juga bantuan orang-orang di sekitar silahkan dijawab A B atau C sudah ya oke silahkan kalau sudah ini adalah poinnya ya 30 10 dan 20 sudah ya ini cuma 5 pertanyaan kok oke yang nomor 4 apakah kita tuh suka jadi pusat perhatian secara umum A enggak sama sekali B ya suka banget C enggak terlalu sih dan D ya kadang iya oke silahkan dijawab sudah ya ya ini adalah poinnya silahkan dicatat ada 0 30 10 dan 20 sudah ya ini adalah pertanyaan terakhir ya ketika kita tuh menghadapi suatu masalah apapun ya apa yang kamu rasakan pertama kali A percaya diri tapi tetap perlu waktu untuk berpikir untuk memecahkan masalah itu B takut C Insecure jadi rasanya kayak aduh aku gak mampu nih kalau takut itu lebih betul-betul takut takut gak mau kalau insecure itu lebih kayak ngerasa gak aman aja rasanya aduh bisa gak ya seperti itu terus kemudian yang D adalah tenang aku bisa menyelesaikan semuanya oke sudah ya ini dia nilainya sudah ya jadi A 20 B 0 C 10 dan D adalah 30 kalau sudah semua silahkan sekarang kalian jumlahkan teman-teman dari nomor 1 sampai 5 itu jumlahkan berapa nilainya saya kasih waktu 5 detik ya kayaknya teman-teman disini kan udah sangat pinter ya jadi mungkin gak usah pakai kalkulator udah bisa 1 2 3 4 5 selesai ya nah ini adalah skornya jadi kalau nilainya itu itu berarti mungkin self-esteemnya agak kurang kemudian kalau nilainya itu antara 80 sampai 120 self-esteemnya cukup baik tapi ada juga yang nilainya itu di atas 120 mungkin self-esteemnya itu terlalu tinggi sudah ya ini secara singkat tapi teman-teman sekali lagi ini bukan diagnosis bukan labeling ya bahwa ini memiliki self-esteem yang mungkin kurang atau terlalu tinggi itu bukan dosa karena ini adalah suatu gambaran diri kita yang paling penting adalah yang saat ini Allah lebih baik dari yang selalu dan yang di masa depan lebih baik dari masa ini karena kita harus menjadi manusia yang terus lebih baik jadi ini gak usah terlalu dipikirin ya bahwa ini wah ini berarti kurang ini saya berarti gagal tidak ini hanyalah suatu gambaran dan akurasinya juga tergantung dari kondisi teman-teman saat ini oke sekarang kita akan bahas lebih jauh jadi sebetulnya ciri orang yang bermasalah dengan self-esteem tadi kan kita lihat ya ada yang kurang terus ada yang berlebihan sebetulnya yang paling ideal itu adalah yang nilainya di tengah-tengah jadi berlebihan itu justru menandakan kalau sebetulnya dia bermasalah bermasalah itu maksudnya karena dia mungkin akan terlalu memandang dirinya terlalu baik nah ini kita bahas satu-satu ya ciri orang yang bermasalah dengan self-esteem adalah yang pertama risiko lebih tinggi menderita berbagai lingkungan mental kemudian yang kedua mereka itu biasanya sensitif terhadap kritik tapi di satu sisi juga tidak suka dipuji nah gini kan di satu sisi sensitif tidak sama kritik ya kalau kita dikritik terus kemudian kita merasa tidak nyaman itu wajar ya tapi kalau kita terlalu sensitif kita marah gampang marah tapi di satu sisi juga tidak suka dipuji jadi dipuji itu tidak nyaman rasanya aku seperti itu kemudian selalu menjari hal yang tidak menyenangkan senang bila orang lain gagal nah ini ya jadi kita bisa lihat kalau tadi banyak komentar di video tadi banyak yang menghujat banyak hater itu sebetulnya para haternya itu sendiri self-esteemnya bermasalah jadi orang-orang yang sebetulnya merasa inferior merasa insecure maka dia akan memproyeksikan itu kepada orang lain sehingga dia fokus pada kekurangan baik pada kekurangan diri maupun kekurangan orang lain jadi dia tidak bisa memuji orang lain itu susah dia hanya fokus sama kekurangan itu sebetulnya tanda kalau dia bermasalah dengan self-esteem terus kemudian orang-orang yang sombong ya over kompensasi jadi tadi kita lihat bahwa self-esteem itu bisa terlalu tinggi betulnya ini adalah over kompensasi bahwa dia jadi itu sekurang tapi dia mengkompensasi itu jadi kita jadi dia membuat menutupi itu ya secara sadar maupun tidak sadar dengan cara sombong sekali lagi teman-teman kalau orang-orang yang self-esteemnya itu baik atau sehat dia tidak merasa lebih tinggi atau lebih rendah dari orang lain tapi dia merasa sama tingginya dengan orang lain karena semua orang punya kelebihan dan kekurangan ini dia self-esteem yang sehat jadi mengenali kelebihan dan kekurangan tapi secara proporsional seperti menggunakan make up ini kalau mungkin teman-teman yang perempuan ya mungkin tahu saya tahu dari make up artis seorang make up artis yang baik itu kalau misalnya memberikan make up kepelangganya itu tidak menutupi tapi prinsipnya adalah mengoreksi kelebihan dan menonjolkan kekurangan jadi sebetulnya prinsip untuk itu bisa kita gunakan sehari-hari teman-teman kita harus tahu apa sih kelebihan kita apa sih kekurangan kita ini bisa kelebihan kekurangan ini bisa dalam banyak hal ya jadi bisa dalam hal fisik bisa juga dalam hal kemampuan ya mungkin akademis mungkin pelajaran saya pintar bahasa Inggris atau saya agak kurang di matematika misalnya seperti itu juga kemampuan interpersonal jadi saya mungkin agak kurang dalam hal akademis mungkin ya akademis saya biasa aja tapi saya pintar bergabung itu juga kelebihan prinsipnya seperti menggunakan make up tadi jadi kalau kita punya kekurangan itu kita perhima dulu bahwa manusia yang lengkap itu teman-teman adalah manusia yang memiliki kelebihan dan kekurangan itu adalah manusia yang lengkap jadi kalau kita gak punya kekurangan mungkin kita bukan manusia ya dan kita gak punya kelebihan kita juga bukan manusia Tuhan itu sudah memberikan paket komplet kepada kita kelebihan dan kekurangan tugas kita adalah mengenalinya dan menerimanya nah jadi yang pertama kekurangan itu kita terima dan kalau itu bisa diubah bisa diperbaiki silahkan diperbaiki tapi kalau kekurangnya gak bisa diperbaiki lima dan lepaskan lebih fokus kita lebih baik kita tuh lebih fokus pada mengertimalkan kelebihan nah seperti itu ya jadi seperti menggunakan make up kita tonjolkan kelebihan misalnya orang yang hidungnya mungkin agak kurang mancung tapi matanya bagus seorang make up artis itu akan mengoreksi hidungnya biar dikasih shading biar kelihatan lebih mancung sedikit ya tapi yang lebih penting itu itu adalah dia membuat gimana caranya biar matanya itu lebih terlihat menonjol yang berupakan kelebihannya itu adalah prinsip dari mengenali kelebihan dan kekurangan yang kedua seperti yang tadi sudah saya sebutkan ya merasa sama berharga dengan orang lain mampu merasa bangga dengan pencapaian dan mempunyai daya tahan terhadap jika gagal bersedih sewajarnya itu wajar kita gagal sedih itu wajar tapi yang penting adalah berani mencoba lagi ini adalah suatu gambaran dari self-esteem yang sehat oke resep yang kedua adalah accept yaitu bisa menerima baik itu menerima diri jadi menerima bahwa tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna semuanya punya kelebihan dan kekurangan dan menerima kegagalan dan kesalahan sebagai pembelajaran apapun kesalahan dan kegagalan kita itu adalah suatu proses agar kita belajar agar kita bisa terus lebih baik karena satu hal teman-teman gak ada orang yang sukses yang gak pernah gagal orang-orang yang sukses itu bolak-balik mungkin ratusan kali gagal baru dia bisa berhasil nah orang-orang yang gak berani untuk mencoba dia gak berani gagal ya dia gak akan berhasil karena dia mencoba aja tidak berani dan satu hal gagal atau salah dalam satu aspek itu tidak berarti gagal secara keseluruhan mungkin bisa saya contohkan mungkin diri saya saya dulu itu paling kurang dalam matematika tapi bukan berarti kalau saya kurang dalam matematika dari satu aspek itu berarti secara keseluruhan diri saya itu gagal secara keseluruhan diri saya gak pintar nah saya kurang mungkin dalam matematika tapi dalam yang lain saya juga bisa lebih misalnya dalam pelajaran bahasa Inggris dan lain-lain dan satu hal kita juga belajar untuk lebih menghargai proses ideanya hasil ini juga bisa karena proses pola asu atau didikan didikan dari orang-orang di masa lalu kita mungkin orang tua atau guru saya masih ingat waktu saya masih SMP saya itu les di sebuah lembaga bahasa Inggris tiap tiap saya naik tingkat tiap saya ujian kemudian lulus itu kan harus ada ujian kalau misalnya saya itu lulus saya bakal ada dapat testimonial dari guru saya dan saya punya dua guru guru satunya itu selalu bilang hebat nilaimu tambah bagus ya pertahankan bagus sih ya terus guru yang lainnya bilang hebat emang sudah bekerja keras dan aktif di kelas selamat ya teman-teman bisa melihat ya ada dua pujian sama-sama memuji tapi sebetulnya berbeda apa itu yaitu satunya lebih menilai pada hasil atau nilai jadi guru yang satu itu bilang hebat nilainmu tambah bagus sementara guru yang satunya itu lebih menilai pada proses yaitu hebat kamu sudah bekerja keras sudah aktif di kelas selamat ya menerus sebuah penelitian di Amerika anak yang telak lebih bahagia dan sukses itu adalah mereka yang dulu lebih banyak diapresiasi pada proses tidak hanya hasil jadi karena kalau kita tuh lebih fokus pada hasil maka sekali dapat hasil yang gak sesuai dengan ekspektasi kita jadi malas untuk mencoba lagi karena kita jadi trauma sama kegagalan tapi yang fokus pada proses maka dia akan nah itu yang lebih penting adalah usaha kita proses kita dan jelas yang fokus pada proses akan lebih mungkin untuk berhasil karena kalau kita terus mencoba dan terus belajar jadi kesalahan dan terus memperbaiki diri maka hasil tentu tidak akan mengkhianati usaha dan yang kedua selain kita menerima diri kita dengan segala kelebihan dan kekurangan kita juga menerima bahwa di dunia ini ada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan ada hal-hal yang di luar kendali kita ini adalah contohnya ya teman-teman ini adalah suatu bagan ya dari Lisa Andrew & Break bagian yang paling luar yang lingkaran yang paling luar ini adalah hal-hal yang di luar kendali kita misalnya pendapat orang lain terus kemudian masa lalu perang terus kemudian bencana alam dan saat ini yang sedang relate dengan kondisi kita adalah kapan COVID akan berakhir itu ada otaknya ada di luar ini jadi ini adalah hal-hal yang di luar kendali teori konspirasi itu hal-hal yang di luar kendali jadi kita gak usah pusing-pusing untuk memikirkan hal yang di luar ini nah kalau dua hal ini yaitu adalah yang influence ini ini sifatnya 50-50 ya jadi kita bisa mengusahakan tapi bisa berhasil bisa juga tidak karena ini kita berhubungan dengan orang lain contohnya adalah speaking out jadi kita berusaha untuk bicara kita berusaha untuk memberikan edukasi seperti ini misalnya webinar kemudian ada instagram live itulah kenapa orang-orang yang sering berbagi sering mengedukasi itu disebut sebagai influencer karena kita bisa memberikan pengaruh tapi kita tidak bisa mengubah orang lain 100% jadi sifatnya ini adalah 50-50 yang di tengah ini terus kemudian yang harus kita fokuskan paling banyak itu adalah yang di lingkaran kecil di tengah ini yaitu sesuatu yang 100% hampir 100% kendalinya itu ada pada diri kita yaitu diri kita gimana tindakan kita gimana perilaku kita fokus kita apa yang bisa kita lakukan inilah teman-teman jadi misalnya kalau sekarang ini kita mungkin bingung kapan sih covid akan berakhir ini kan ada hal yang diluar kendali nah yang bisa kita lakukan adalah fokus pada ini dan ini kalau yang ini kita bisa bilang misalnya ada teman kita yang deket kita yang gak pake masker kita bisa bilang kita bisa speaking out teman ayo yuk pake maskernya yuk biar kita semua aman biar kita semua sehat nah seperti itu tapi mungkin kalau di deket kita teman kita itu mungkin akan pake masker tapi kalau di jauh dari kita mungkin dia akan melepas maskernya ya itu makanya 50-50 kita tidak bisa mengendalikan sepenuhnya orang itu nah yang di tengah ini yang paling kecil ini adalah hal-hal yang bisa kita kendalikan sepenuhnya kita memang bingung kenapa sih orang lain di luar itu pada gak pake masker semuanya ya daripada kita berusaha mengendalikan itu lebih baik kita mengendalikan diri sendiri lebih baik kita pake masker yang erat lebih baik kita gak pergi-pergi kalau misalnya gak perlu lebih baik kita jaga jarak bila perlu bila harus banget kita harus ketemu sama orang lain jadi fokus sama apa yang bisa kita kendalikan ya teman-teman karena sebetulnya sumber dari segala kecemasan sumber dari segala gangguan mental salah satunya adalah berusaha mengendalikan apa yang sebetulnya di luar kendali sampai kita lupa bahwa ada hal yang bisa kita kendalikan ada orang bijak yang mengatakan bahwa kalau kita ingin membuat suatu perubahan di dunia ini maka awali dengan mengubah diri kita sendiri jadi teman-teman hal-hal yang di luar ini lepaskan hal-hal yang di luar kendali itu serahkan pada Tuhan serahkan pada Allah maka kita akan lebih sehat ya terus kemudian ini adalah yaitu look after yaitu self-care kita bisa mungkin pernah mendengar istilah burnout ya teman-teman burnout itu adalah kondisi dimana kita kelelahan baik secara fisik maupun mental itu baik karena pekerjaan karena pendidikan dan seringnya adalah karena kita menolong orang lain nah kita bisa memvisualisasikan burnout itu dari dengan korek api kita lihat ya korek api yang paling kanan ini ini adalah simbol dari burnout atau terbakar habis kelelahan secara fisik maupun mental kita tahu kalau korek api itu sangat bermanfaat gunanya adalah bisa menyalakan api agar bisa bermanfaat untuk orang lain nah tapi korek api yang paling sebelah kanan ini adalah korek api yang sudah terbakar habis sehingga dia sudah tidak bisa terbakar lagi sehingga dia sudah tidak bisa memberikan manfaat untuk orang lain nah kita harus kita harus mengusahakan self care atau merawat diri agar kita tidak menjadi korek api yang paling kanan ini agar kita bisa menjadi korek api yang optimal seperti yang di tengah ini jadi kita bisa bermanfaat untuk orang lain bisa terbakar bisa memberikan manfaat untuk orang lain tapi kita tidak sampai terbakar habis sehingga kita justru tidak bisa bermanfaat lagi untuk orang lain ini ya ini adalah teknik untuk merawat diri kita jadi batasi kita set boundaries jam belajar dan jam kerja ini adalah yang ideal tapi disesuaikan dengan kondisi kemudian tentunya mencari dukungan sosial orang-orang yang suportif orang-orang yang bisa membuat kita merasa energize gitu ya kemudian juga tulis jurnal atau buku harian kalau misalnya kita belum siap untuk curhat sama orang kita bisa menulis curhat itu di buku harian atau jurnal teknik pernafasan relaksasi kemudian gaya hidup yang sehat karena jiwa dan raga itu jadi satu kemudian ini yang penting minta bantuan itu teman-teman sangat diperbolehkan kita mungkin berpikir bahwa kalau kita minta bantuan orang lain itu kita akan merepotkan orang lain jadi yaudah aku selesaikan semuanya sendirian tapi kita harus ingat teman-teman kalau kita melakukan semuanya itu sendirian kemudian kita kecapean kita burn out maka besar kemungkinan kita akan jatuh sakit dan kalau kita jatuh sakit kita akan justru semakin merepotkan orang lain ingat itu ya dan manusia itu tidak bisa hidup sendiri kita bukan superhero sebetulnya kalau saya ingat-ingat ya teman-teman sebetulnya bahkan superhero sekalipun itu tidak bisa lho sendirian kita ingat ada Avengers ada Justin Leach bahkan seorang Captain Marvel di Avengers seorang superhero yang bisa dibilang mungkin paling kuat dia nggak bisa sendirian kan dia butuh tim dia butuh Avengers untuk bisa menyelamatkan dunia itu superhero apalagi kita yang hanya manusia biasa oke kemudian resep keempat adalah understand jadi ini adalah self awareness kita perlu tahu apa sih sebetulnya yang ada dalam proses berpikir kita apa yang menyebabkan itu dan bagaimana kita bisa bereaksi dan berdamai dengan itu ini adalah salah satu faktor yang bisa mempengaruhi kenapa self-esteem kita kurang baik jadi mungkin bisa pola asuh jadi orang tua yang mungkin selalu mendukung kita mendukung proses kita itu mungkin bisa membuat anaknya menjadi orang yang self-esteemnya sehat tapi yang terlalu sering mengkritik itu juga bisa membuat self-esteemnya kurang baik juga ada riwayat kekerasan dan apresiasi yang kurang lebih fokus pada hasil bukan pada proses nah ini juga ada latihan yang bisa teman-teman lakukan jadi yang pertama tulis siapa sih orang yang paling berpengaruh atau paling penting dalam hidup kemudian yang kedua tulis situasi atau pengalaman apa yang paling berpengaruh dalam hidup kemudian tulis hal apa saja yang positif yang bisa kita dapatkan dari orang situasi dan pengalaman di atas kemudian tulis juga hal negatif apa yang bisa kita dapatkan dari orang itu jadi tulis hal negatif jadi misalnya yang kelima ini apakah hal negatif tersebut masih memengaruhi pikiran perasaan dan perilaku saat ini jika ia ciptakan pikiran alternatif yang bisa menetralisir caranya adalah kita seperti melihat sahabat jadi kita bayangkan sahabat dekat kita itu sedang mengalami masalah yang sama dengan kita terus kemudian dia sedang mengkritik dirinya sendiri apa yang kita lakukan untuk bisa menghibur dan menenangkan sahabat itu nah kata-kata itulah yang kita gunakan untuk menghibur diri kita sendiri ini contohnya ya jadi Sio Dalmi ya adalah seorang CCO yang sebutnya punya karir bagus penghasilan besar dan sahabat-sahabat yang mendukung tapi dia sering merasa kurang dalam tiap pencapaiannya walaupun sebetulnya hasil dari pekerjaannya itu sering dipuji dan teman-temannya melihat dia sebagai orang yang hangat dan tulus kemudian dia mulai mengerjakan latihan tadi dan menemukan bahwa kemungkinan alasan ia sering merasa kurang dan tidak cukup adalah karena orang tuanya dulu jarang memujinya dan sering mengkritik nah ini adalah contoh pikiran alternatif ya kita bisa tulis ini merasa tidak cukup adalah pengalaman negatif yang kamu dapat dari orang tua tapi faktanya saat ini kamu dikagumi dan dihargai oleh teman-teman dan sukses dalam karir ini mungkin kita perlu tulis ya teman-teman untuk afirmasi diri setiap kita merasa kita kurang kalau perlu kita peluk diri kita sendiri sambil ngomong ini tulis di kertas kalau perlu dipajang dipajang di depan kamar kita dipajang di cermin kita agar kita selalu ingat kalau kita sedang merasa insecure oke ini adalah langkah yang terakhir dari to heal understand and love ourself yaitu empower menjadikan diri kita berdaya yaitu adalah dengan berkomunikasi secara asertif komunikasi itu ada tiga jenis teman-teman yaitu ada komunikasi pasif asertif dan agresif yang pasif ini adalah kita memendam kita sungkan gak mau ngomong sama orang lain dan gak akan menyelesaikan masalah akhirnya kita jadi stress sendiri karena kita burn out terus kemudian yang kedua adalah asertif yang paling ideal yaitu kita berusaha mengkomunikasikan apa yang kita inginkan dan tidak kita inginkan dengan cara sebaik mungkin sesopan mungkin dan kemudian yang terakhir adalah agresif yaitu kita berkomunikasi apa yang kita inginkan tapi dengan cara yang kasar misalnya ada orang yang gak pake masker terus kita agresif nih kita bilang ih bego banget sih gak pake masker apa yang terjadi orang yang kita nasihati itu malah justru marah akhirnya komunikasinya gak akan efektif tapi kalau misalnya kita asertif yaitu kita bisa bilang tadi ya teman coba deh kita pake masker yuk biar kita sama-sama sehat itu kan caranya sesopan dan sebaik mungkin kita akan lebih rileks kita lebih percaya diri dan lebih dihormati oleh orang lain beda juga dengan pasif ya kalau kita pasif kita lihat orang gak pake masker kita diem aja akhirnya ya kita gak akan melakukan perubahan apapun akhirnya gak akan ada perubahan dan perbaikan yang bisa terjadi jadi penting teman-teman untuk kita belajar bersikap asertif tadi ya yaitu mengkomunikasikan dengan cara sebaik mungkin jujur sama diri dan jujur dengan orang lain ini adalah mungkin sebagai slide-slide terakhir sebagai penutup ya disini saya gak akan ngomongin ya teman-teman bahwa saya ini tim Jipyong atau saya ini tim si Dosan ya karena semuanya sudah berakhir ya teman-teman yang lihat startup ini mungkin udah tahu gimana sih akhirnya si Dalmi ini sama siapa tapi sejujurnya saya sangat merekomendasikan buat teman-teman yang belum nonton ya untuk melihat drama Korea ini saya bukan orang yang terlalu suka sama drama Korea tapi khusus untuk film ini saya sangat merekomendasikan karena ini adalah perjuangan bagaimana kalau kita misalnya mau berhasil itu butuh proses yang tidak mudah yang tidak sebentar disini kita juga bisa menemukan kelebihan dan kekurangan kita bisa lihat ya tiap tokoh ini tidak ada yang sempurna jadi si Dosan dia mungkin jenius dalam matematika dalam program tapi dia kurang dalam hal bahasa memahami orang lain kemudian si Dalmi ini mungkin bagus sebagai pemimpin dia orang yang optimis tapi dia kurang dalam hal pengetahuan dan pengalaman terus kemudian si Ji Piyong ini dia adalah orang yang sekilas sepertinya kaya, gampang tapi kalau kita lihat dari dia masih kecil dia adalah seorang yatim piatu yatim piatu yang kesepian kemudian dia juga agak bermasalah dalam membangun relasi sehingga semuanya adalah tokoh-tokoh yang tidak sempurna tapi mereka masing-masing bisa mengoptimalkan kelebihan sehingga mereka semua bisa berhasil saya sangat merekomendasikan untuk melihat film ini terutama untuk para generasi muda kemudian juga kita membandingkan ini dengan orang lain secara sehat jadi ubah jeles ubah iri hati atau dengki itu menjadi anti atau anti ini adalah iri yang sehat iri atau kagum sama orang lain jadi kita tidak hanya melihat dari hasil orang itu tapi kita juga lihat proses perjalanannya dia menjadi orang yang berhasil itu seperti apa karena pasti tidak mudah saya hanya mengingatkan ya untuk motivasi kalau misalnya kalian pernah lihat buku, podcast atau video motivasi dari Michael Jordan seorang pebasket yang sangat hebat bahwa sepanjang karirnya Michael Jordan ini lebih dari 9 ribu tembakan yang dia melesep dan dia juga pernah kalah dalam 300 pertandingan dia berkali-kali gagal dalam hidup dan itulah sebabnya dia bisa berhasil kemudian juga ada J.K. Rowling ya penulis Harry Potter J.K. Rowling ini teman-teman waktu dia selesai menulis Harry Potter dia itu mengirim 13 penerbit sekaligus dan 13 penerbit itu semuanya menolak kalau dia menyerah sampai sekarang dunia gak akan tahu Harry Potter tapi karena dia tetap gigih dan pantang menyerah dia tetap mau berproses dan berusaha dan coba lagi saat ini J.K. Rowling adalah salah satu penulis paling kaya dan paling sukses dari sejarah umat manusia oke terus kemudian yang tips terakhir ini ya teman bahwa kalau kita susah untuk membandingkan dengan orang lain ya di media sosial kita menjadi semakin insecure yang paling baik itu adalah kita membandingkan diri dengan diri kita yang memilih ini adalah contoh ya teman-teman dulu pernah viral ini 10 years challenge tapi sebetulnya gak harus 10 years ya boleh 1 tahun 2 tahun 5 tahun dari sekarang itu boleh karena ini sangat penting ya karena dari 10 years challenge ini kita bisa belajar ya bahwa kita sebetulnya itu telah berproses bertumbuh dan berkembang coba saya kasih tips buat teman-teman pajang foto kalian yang paling buluk di sebelah kiri ini di foto kalian yang zaman dahulu terus kemudian yang sebelah kanan ini pajang foto yang terbaik saat ini maka kita akan menyadari bahwa kita itu sebetulnya telah berproses bertumbuh dan berkembang tapi kenapa kita gak sadar karena selama ini kita terlalu sibuk membandingkan dengan orang lain dan lupa menghargai diri contohnya buat teman-teman ya misalnya 5 tahun yang lalu saya masih SM sekarang saya sudah menjadi bagian dari STMKG yang proses seleksinya sangat ketat saya yang sekarang sudah menjadi lebih baik dari 5 tahun yang lalu itu tips agar kita bisa lebih mencintai diri kita baik ini adalah slide terakhir dari presentasi saya ini tentang self-love ya tadi teman-teman bahwa bisa menerima diri kita secara utuh mungkin teman-teman pernah lihat yang tahu Harry Potter ya ini adalah cermin tarsah yaitu cermin ini bukan cermin biasa cermin ini adalah cermin yang mencerminkan hasrat terpendam dari orang yang berkacai tapi hasrat itu bukan cita-cita ya kalau cita-cita kita harus punya hasrat itu lebih pada sesuatu yang tidak realistis ya jadi sesuatu yang kita desperately ingin tapi tidak mungkin seperti contohnya disini adalah Harry Potter melihat dirinya sendiri cermin ini dia melihat dirinya dengan kedua orang tuanya padahal kalau yang tahu Harry Potter Harry Potter itu adalah seorang nyatim piatu sejak dia masih satu tahun jadi kita tahu ya bahwa ini adalah keinginan yang tidak realistis karena dia hanya melihat dirinya sendiri bersama kedua orang tuanya yang sudah meninggal nah teman-teman orang yang paling bahagia di dunia ini adalah orang yang bisa melihat cermin raksa ini seperti cermin biasa yaitu ketika dia bisa memandang cermin itu dia hanya melihat dirinya seperti apa adanya semoga kita semua disini di suatu masa nanti bisa menjadi orang yang paling bahagia yang bisa menerima dirinya sendiri secara utuh segala kelebihan dan kekurangannya baik mungkin sekian dari saya terima kasih saya kembalikan ke moderator dan selamat tahun baru terima kasih terima kasih ini masih masih ini suaranya agak saya coba suara saya jelas ya Bu Aisyah ya ini maaf ini kalau di saya agak putus-putus ini saya coba sudah jelas ya sudah jelas jelas kalau saya yang saya jelas ya kalau begitu saya semoga kita ada banyak banyak jelas jelas kita jelas jelas ya dok ya 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 mohon maaf Bu Aisyah ya sudah putus-putus ya ini kayaknya terkenalkan diri nama saya Ranti Kurni Yati izin bertanya kepada dokter ya 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 silahkan Aisyah ya eh sorry Ranti pertama ya dok jadi pertanyaan pertama itu tentang bagaimana pertolongan pertama di saat covid seperti ini gitu dan yang kedua itu bagaimana cara kita untuk memaafkan mudah memaafkan itu dok kalian kan pertanyaan dari saya sekian terima kasih dok ya terima kasih Ranti ya namanya ya mudah memaafkan suara saya denger ya kenapa ya mungkin kalau permisi Bu Aisyah apa kalau misalnya bisa coba di mute sebentar ya terima kasih oh ya terima kasih Bu Aisyah baik jadi tadi sama aja ya kayaknya ya jadi Ranti tadi tanya pertama tentang bagaimana pertolongan pertama pada depresi ya ya itu pada diri kita atau pada teman kita izin dok pada diri kita sendiri sama untuk jika ada teman gitu dok oh gitu oke ya baik jadi yang pertama bahwa kondisi depresi itu kan sekali lagi ini adalah suatu kondisi medis ya jadi untuk memberikan diagnosis depresi itu juga butuh bangkuan profesional ya jadi kita gak bisa mendiagnosis jadi kita oh saya depresi seperti ini kita hanya bisa mengenali gejala-gejala dari depresi misalnya tadi ada kalau kita itu sering murung ya kita itu sering murung terus kemudian kita itu gak bisa merasakan kebahagiaan kita ada perubahan pola tidur atau perubahan pola makan yang dulu kita itu suka makan yang dulu kita enak-enak aja sekarang jadi susah kemudian juga kita jadi merasa bersalah merasa gagal dan lain-lain ya itu adalah gejala-gejalannya tapi kita tidak disarankan untuk self-diagnose ya karena tetap kalau kita melihat itu kita merasakan itu merasakan ada something wrong dengan diri kita kita gak baik-baik aja lebih baik kita segera ke profesional ya tapi pertolongan pertama adalah yang tadi saya sebutkan ya bahwa teknik merawat diri ini nomor satu adalah coba cerita sama orang lain itu yang pertama jadi stay connected tetap terhubung dengan orang lain itu bisa membantu kita lebih merasa nyaman lebih merasa baik-baik aja karena kalau kita terlalu sering sendirian bahkan kita mengurung diri kita misalnya lagi gak mood depresi terus kemudian kita dengerin musik-musik yang sedih musik-musik atau video-video atau film yang sedih kita akan semakin merasa depresi kita semakin merasa sedih dan terburuk tapi kalau kita mencoba untuk terhubung dengan orang lain kita connected dengan orang lain itu kita akan merasa lebih baik biasanya kita bisa curhat itu pertolongan pertama kalau misalnya teman kita juga curhat dan kalau itu misalnya kita sudah ada gangguan fungsi yang tadi sudah saya sebutkan apalagi ada tanda bahaya seperti pikiran penuh diri dan lain-lain atau self-harm saya sarankan Ranti untuk men-encourage teman kita itu untuk datang ke profesional baik itu sekolah klinis maupun psikiater gitu ya jadi yang pertama adalah lakukan self-care tadi ya teruhat dengan orang lain dan lakukan hal-hal yang bisa membuat kita nyaman relaksasi terus yang kedua kalau tips tadi tidak juga membuat kita merasa lebih baik bahkan semakin memburuk sarankan untuk datang ke profesional jadi mungkin seperti halnya penyakit fisik ya Ranti fisik itu kan ada yang ringan ada yang sedang ada yang berat misalnya batuk batuk yang ringan kita masih bisa menerapi sendiri kita bisa minum air anget walaupun batuk itu kejala bukan diafosis ya kita minum air anget kita beli obat di warung nah itu gak apa-apa tapi kalau batuknya itu sudah sedang sampai berat misalnya batuk darah misalnya sesek masa kita mau menerapi sendiri enggak kan kita tentunya butuh profesional kita butuh dokter karena itulah kita harus ke dokter kalau perlu malah kalau misalnya sesek ya kita dikasih oxigen dikasih obat-obatan yang lebih intens sama dengan kesehatan mental gangguan mental kalau itu masih ringan jadi masih dengan tips-tips tadi itu sudah bisa membaik bisa curhat ya relaksasi itu sudah membaik gak apa-apa tapi kalau belum membaik juga saya sangat menyarankan untuk datang langsung ke psikolog klinis atau sekitar itu ya karena malah bahaya kalau kita mendiagnosis dan menerapi sendiri oke terus pertanyaan yang kedua tadi bagaimana cara memaafkan ya nanti ya oke itu juga bagus ya itu sering ditanyakan satu hal memaafkan itu beda dengan melupakan ya melupakan itu adalah suatu proses otomatis karena ya kecuali kita dicuci otak ya tapi kalau yang penting itu memaafkan memaafkan itu adalah melepaskan ya jadi itu adalah suatu kesadaran penuh dari diri kita ya bagaimana kita bisa melepaskan orang-orang yang pernah menyakiti di diri kita di masa lalu karena memaafkan dan melepaskan itu bukan untuk orang lain memaafkan dan melepaskan itu untuk diri kita sendiri ya jadi kalau kita itu masih ada dendam itu justru kesehatan mental kita yang terpengaruh tidak baik ya dan kita harus ingat bahwa setiap orang dalam hidup kita itu mempunyai peran masing-masing jadi apapun itu kita coba untuk lepaskan kita coba untuk ingat-ingat mungkin tidak hanya hal negatif dari dia ya tapi mungkin juga ada hal positif dari dia yang bisa kita pelajarin itu bisa menjadikan kita belajar seperti itu ya jadi yang penting itu adalah kita nomor satu sadar secara penuh dulu kita mau memaafkan terus kalau perlu kita tulis surat ya hai ranti saya akan memaafkan siapa kita tulis itu untuk memperkuat kesadaran kita untuk bisa memaafkan tapi semuanya butuh proses ya ranti memaafkan itu butuh proses yang mungkin tidak sebentar ya tergantung kedalaman luka batin tergantung dari banyak hal jadi kalau misalnya kita saat ini belum bisa memaafkan ya gak apa-apa kita yang penting kita proses untuk sadar secara penuh memaafkan itu sudah langkah awal yang lebih baik tapi kalau masih gak bisa juga dan itu mengganggu fungsi kita sekali lagi saya sarankan untuk siapa tahu kita mau berkonsultasi langsung ke psikolog klinis atau psikiater itu ya mungkin ranti ya semoga bisa cukup menjawab siap dok terima kasih dok atas jawabannya iya sama-sama mohon maaf bu Aisyah suaranya tidak kedengeran baik terima iya 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 selamat pagi mau diizin dikarenakan iya 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 saya tanya silahkan iya 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 MC boleh membackup saya baik mohon izin sebelumnya dikarenakan apakah suara saya terdengar mohon izin siap jelas dikarenakan moderator sedang terganggu kendala dengan jaringan selanjutnya pertanyaan dari kohosacara 2 berada di room chat akan saya bacakan bagaimana cara yang paling tepat ketika mood sedang di bawah untuk penderita yang didiagnosis borderline dan bipolar yang terkadang tanpa disadari sering melakukan self harm ketika merasa tidak pantas di dunia ataupun ketika anexiety orang tersebut dikelilingi orang yang tidak support atau toxic siap terima kasih makasih banyak ya bagus ya pertanyaannya ini sekali lagi jadi memang ada suatu kondisi yang dinamakan borderline ya mungkin agak panjang penjelasannya ya mungkin di kesempatan ini secara singkat itu adalah sebuah karakter ya dimana memang pada orang itu ada suatu mood swing yang cukup ekstrim ya kalau bipolar itu bukan karakter ya kalau borderline itu kan kepribadian tapi kalau bipolar itu adalah suatu gangguan mood ya jadi kadang depresi terus kemudian kadang mania ya jadi kadang sedih sekali terus kemudian juga kadang gembira sekali tanpa alasan yang jelas dan mungkin memang betul cukup sering ditemukan adanya self harm ya walaupun self harm itu tidak hanya untuk borderline dan bipolar tapi cukup sering ditemukan memang jadi caranya yang pertama tadi temukan sebetulnya cara self care untuk kita masing-masing itu apa karena tiap orang berbeda ya kalau saya mungkin saya kalau lagi gak mood ya mood saya sedang down itu saya sukanya nonton film itu bisa membuat saya lebih tenang nah kamu apa mungkin ranti atau siapa berbeda mungkin ada orang yang suka curhat ke teman atau mungkin ada orang yang suka untuk baca buku atau dengerin musik nah itu nomor satu terus kemudian kedua kalau memang itu adalah self harm self harm ini sebetulnya adalah satu lagi kondisi medis dan ini merupakan suatu cara dia untuk menyalurkan stres jadi ini bukan sesuatu hal yang simple sesuatu yang bisa dihentikan saat itu juga tidak self harm ini prosesnya rumit jadi ini adalah cara dia untuk menyalurkan stres tapi dengan cara yang tidak sehat karena tadi yang sudah saya sebutkan cara kita menyalurkan stres itu kan macam-macam misalnya nonton film dengerin musik pijet itu cara menyalurkan stres sementara kalau orang yang self harm ini cara menyalurkan stresnya adalah tidak sehat dengan cara menyakiti dirinya sendiri kita bisa bayangkan kalau kita menyuruh orang itu langsung self harm saat ini hentikan stop self harm saat ini juga itu sama dengan kita menyuruh orang untuk yang biasanya orang stres itu nonton film kita suruh dia untuk menentikan saat ini juga kamu gak boleh nonton film ya akhirnya tidak menyelesaikan masalah akhirnya dia malah tambah stres jadi caranya adalah menemukan alternatif stres tapi dengan cara yang lebih sehat dari penelitian ya dari para psikolog dan psikiater itu juga menemukan bahwa kalau dia tuh self harm itu alasannya karena dia tuh marah coba alternatifnya bukan dengan menyakiti bukan dengan mungkin menilat atau menyakiti diri sendiri coba cari alternatif seperti kalau dia marah misalnya ada ini ya ada bantal di sebelah kita yang empuk kita pukul sekuat-kuatnya terima kasih atas jawabannya ya kita pukul disini ada 6 haruna yang raise hand dan ya sebisanya nanti akan dijawab oleh dokter oh gitu oke jadi itu ya jadi intinya adalah kalau self harm itu kita berusaha mencari teman kita mencarikan teman kita atau diri kita itu alternatif secara lain untuk menyalurkan stres itu dia kalau misalnya dia marah ya itu kasih bantal biar dia pukul biar dia bisa menyalurkan marah tuh itu salah satunya tapi kalau misalnya gak bisa juga itu kayaknya memang sudah domainnya para psikiater dan psikolog klinis jadi ya jadi kalau ada teman yang self harm encourage dia untuk konsultasi langsung ke profesional mungkin itu silahkan pertanyaan selanjutnya baik terima kasih atas jawabannya disini ada tujuh tujuh taruna yang akan bertanya luar biasa antusias sekali ya saya jawab secara singkat aja kalau gitu ya mulai dari senior taruna Robby Aziz Ramadan dari klimat 7B selamat pagi dok maaf tadi agak mendahulihos karena pertanyaan saya bagaimana cara menghadapi orang yang memiliki kondisi mental yang buruk jadi banyak teman saya bukan banyak sih ada berapa kejadian saya harus berusaha dengan teman-teman saya yang mempunyai mental yang buruk kadang mereka kayak depresi atau bahkan saya pernah berusaha dengan orang yang mempunyai pikiran untuk bunuh diri sometimes saya bingung untuk gimana cara untuk menghadapi apalagi kita hanya bisa lewat chat atau lewat telepon gitu kita bisa bertemu langsung gitu mungkin ada kayak cara paling awal untuk bagaimana kita menghadapi mereka apalagi untuk bertemu dengan profesional bukanlah satu hal yang cepat untuk dilakukan untuk kondisi saat ini kemudian yang kedua bagaimana cara mengundalkan overthinking saya termasuk orang yang super overthinking sangat-sangat gak overthinking gitu dan saya juga banyak teman yang kayak gitu yang suka ke saya dan kita dalam rafil yang sama gitu mereka bilang aku overthinking saya mau ngasih solusi juga bingung karena saya juga overthinking gitu karena saya banyak mendapat masalah yang lama jadi besar atau masalah yang baru dan itu susah untuk dikendalikan karena overthinking kayak muncul gitu aja gitu kayak moment go tanpa kita tahu kayak gimana gitu mungkin dokter bisa saya tahu untuk mengendalikannya terima kasih baik ya terima kasih atas pertanyaannya ya ya itu bagus sekali jadi bagaimana cara kita menolong teman kita yang terkena gangguan mental ya apapun itu kapan itu saya pernah mengajarkan mental helpers aid ya jadi pertolongan pertama cara menolong orang yang terkena gangguan mental ya jadi yang pertama itu kita coba untuk dekati dia dekati dia dan kita cari waktu dan situasi yang paling aman dan nyaman buat dia maupun buat diri kita ya jadi kita jangan menanyakan dia sedang baik-baik dia kenapa kamu kenapa itu jangan di depan umum ya misalnya kalau di media sosial ya kita nanya dia di grup di grup chat whatsapp jangan dia akan malu atau di komen di instagram jangan jadi cari situasi yang privat seprivat mungkin agar dia bisa lebih terbuka sama kita terus yang kedua kita bisa mulai tanya dengan bahasa basi ya kita bisa tanya apakah menurut cara kalian masing-masing ya halo gimana kabarmu blablabla terus kemudian kita bisa mulai dekati dia dengan menanyakan sesuatu yang konkret langsung perubahan apa sih yang akhir-akhir ini kita amati dari dia tapi konkret ya jangan mendiagnosis ya orang gak ada yang suka didiagnosis kayaknya kamu depresi kayaknya kamu gengguan cemas jangan dia akan semakin defensif semakin dia gak mau terbuka sama kita jadi kita coba amati misalnya dulu dia itu orangnya perubahan perilaku apa yang berubah dari dia mungkin dia dulu orang yang rajin ya disiplin akhir-akhirnya kita amati dia tuh sering telat misalnya kita bilang misalnya ranti ya nanti dulu kamu tuh kan orang yang rajin banget disiplin ya tapi sekarang aku amati kayaknya kamu nih kok akhir-akhir ini sering telat ya ada apa nanti kita sampaikan bahwa kita itu bukan mau menghakimi dia tapi kita peduli sama dia dan kita ingin menolong dia dan kita bisa menggunakan empati pasti gak enak rasanya pasti gak mudah itu orang akan lebih mudah terbuka seperti itu jadi nomor satu adalah coba cari situasi yang seaman setifat dan senyaman mungkin untuk diri dan kita untuk diri dan dia terus kemudian tanyakan secara konkret dekati terus kemudian dia bilang kalau misalnya itu bunuh diri kita bilang di awal misalnya ranti ya sorry ya ini saya kasih contoh ini ya ranti kalau misalnya tadi bunuh diri ya ini bukan masalah benar atau salah tapi ini adalah suatu kondisi medis sampaikan untuk untuk mengakhiri hidup atau bunuh diri penelitian menunjukkan kalau kita menanyakan langsung tentang bunuh diri tapi tapi step-stepnya di awal sudah ya itu bukannya orang lainnya itu akan jadi terpicu untuk bunuh diri tapi justru orang itu akan lebih terbuka sama kita jadi justru kita itu memberi kesempatan dia untuk cerita jadi yang pertama itu ya berikan empati ciptakan posisi situasi yang aman privat dan nyaman kemudian juga kita tunjukkan bahwa kita itu peduli sama dia dan kita ingin nolong dia kalau misalnya dia masih belum ingin cerita jangan dipaksa jangan dipaksa kalau dia dipaksa dia semakin akan merasa dihakimi dan dipojokkan kita sampaikan bahwa oke mungkin kamu belum siap untuk cerita sekarang tapi satu hal aku peduli sama kamu dan aku ingin menolong kamu jadi kalau misalnya kamu nanti sudah siap untuk cerita kamu bisa hubungi aku ya sewaktu-waktu jadi kamu sampaikan seperti itu ya jadi jangan dipaksa kalau misalnya dia belum siap tapi dekati pelan-pelan jangan menyerah seperti itu terus yang kedua tadi overthinking ya overthinking ini sering ya sekarang jadi pembahasan yang pertama adalah kita coba cari tahu ya sebetulnya tadi yang tadi kan kita saya fokus pada apa hal yang bisa kita lakukan fokus pada hal yang di dalam kendali overthinking itu seringnya terjadi karena kita berusaha mengendalikan hal-hal yang di luar kendali kita tapi itu terjadi secara otomatis jadi mungkin kita bisa melakukan teknik relaksasi atau teknik grounding itu ya jadi kita bisa mungkin ini Bu Aisyah juga sering ya mengendalikan pada para klien atau para mahasiswanya jadi kita coba tarik nafas ya lewat hidung tahan 4 hitungan tahan terus kemudian hembuskan lewat mulut pelan-pelan 5 hitungan ya teknik pernafasan ini ada banyak ya ada yang 4-7-8 ada yang 4-4-5 4-4-4 tapi yang paling penting itu adalah prinsipnya kita tarik nafas lewat hidung kita tahan beberapa detik terus kita hembuskan lewat mulut beberapa detik itu terus terus kita lakukan berkali-kali ya itu akan membuat itu akan memberi sinyal kepada otak ya bahwa tubuh dan pikiran kita itu butuh istirahat kalau kita overthinking itu kan pikiran kita itu gak istirahat ya pikiran kita bergerak jadi caranya adalah relaksasi tadi bisa juga ini distraksi ya tadi yang bertanya siapa ya Robby ya atau siapa tadi jadi ya oke jadi bisa juga kalau misalnya lagi overthinking itu kita distraksi selain relaksasi tadi kita bergerak kalau dulu ada kata siapa ya seorang katanya dokter Jimmy Arjian ya si kata-kata kenal atau kata seorang psikolog klinis dari ibudha.id itu beliau bilang bahwa kalau tubuh kita itu tubuh kita diam pikiran kita bergerak nah jadi itu ada dua tips ya relaksasi atau kita coba distraksi dengan kita menggerakkan tubuh entah itu olahraga entah apa nah itu nanti pelan-pelan overthinking kita itu akan meredah itu mungkin ya Robby ya semoga bisa di aplikasikan langsung dan semoga bisa bermanfaat izin Rob ya mohon maaf tadi yang nomor 2 saya mau lebih spesifik karena yang menjadi saya permasalahan adalah ketika orang sebut setelah langsung ngomong ke saya gitu kalau mereka tidak mempunyai life is not their option anymore jadi bukan saya mau untuk menceritakan mereka kayak gini atau enggak tapi mereka langsung ngomong ke saya gitu itu hal yang saya bingung jadi itu krisis ya bisa di temukan gawa darurat ya gawa darurat jadi bukan bukan hanya jadi dia sudah bilang bahwa dia ingin mati ya oke sekarang kamu coba Robby untuk kenali siapa sih orang di sekitarnya dia itu yang bisa kita ajak untuk kerjasama untuk nolong dia coba jadi teman kita itu sedang sama siapa kalau bisa jangan biarkan teman kita itu sendirian karena kalau sendirian aduh itu berbahaya gitu jadi kita sarankan dia untuk tidak sendirian jadi kita cari tahu teman kamu itu gimana dulu ini maaf ya ini mungkin kalau konsultasi yang privat kita harus konsultasi privat karena yang detail ini saya hanya secara umum ya karena ini kan via webinar tapi secara umum gitu coba kamu cari tahu siapa orang yang deket sama dia yang bisa nolong dia gitu dan kamu sebaiknya ngomong ke apa namanya orang yang deket yang bisa nolong teman kamu itu kamu sebelumnya juga harus ngomong sama temanmu bahwa aku ini adalah sesuatu yang serius ya bunuh dirinya adalah kondisi medius yang sangat jarurit dan serius nah kamu harus mencari pertolongan seperti itu nah kalau misalnya dia gak mau mencari pertolongan kamu harus ngomong bahwa maaf tapi kalau misalnya kamu ini harus saya ini saya harus cerita kamu mau siapa jadi libatkan dia biarkan dia memilih siapa yang boleh diceritakan misalnya dia milik dia mama saya misalnya kakak saya gitu terus kamu cerita atas rasa izin dia tapi kalau misalnya dia masih gak mau ya gak mau tolong jangan cerita sama siapa-siapa kamu mungkin harus melanggar konfidensial karena ini adalah masalah darurat bunuh diri ini adalah masalah darurat kamu terpaksa harus ngomong tanpa seizin dia tanpa persetujuan dia jadi bilang aja tapi kamu harus ngomong tetap ke teman kamu itu oke maaf karena ini kondisi darurat maaf aku harus ngomong ke siapa mamamu mungkin ke siapa ke orang lain karena bukan apa-apa karena ini karena aku peduli sama kamu karena aku pingin nolong kamu jadi bukan karena kita menghianati kepercayaan dia tapi karena dia marah daripada kita kecolongan daripada dia kehilangan nyawa ya itu nomor satu cari tahu siapa yang bisa membantu dia gitu oke semoga bisa lebih membantu ya gitu mungkin bisa ke guru atau mungkin kalau ini di Taruna biasanya tuh ada kayak ibu asuh gitu ya ibu asuh kakak asuh itu ada gak kalau saya dulu di PPJS ada kita bisa cerita ke orang itu orang yang bisa membimbing kakak asuh atau ibu asuh wali murid gitu mungkin ya ya mungkin itu ya oke baik dokter damla mohon maaf saya mengambil alih untuk moderator untuk yang raise hand ini banyak kemudian bisa dipilih ya yang melewati chat mungkin bisa sambil cepat gitu ya pertama ada pertanyaan masuk jadi bagaimana menyembuhkan rasa bersalah jika ada teman yang bunuh diri karena saat itu saya marah dan malah tidak mau bicara ketika almarhum mengucapkan kata-kata ingin bunuh diri dan sampai sekarang belum bisa memaafkan diri sendiri itu yang pertama kemudian yang kedua sekalian aja mohon izin bertanya pelatihan apa yang dapat dilakukan dalam rangka relaksasi simple sebelum tidur malam terkadang banyaknya deadline tuntutan tugas dan pemikiran lainnya nah itu dua pertanyaan dulu dok kemudian nanti ya terima kasih oke ya sama-sama terima kasih ya ini antusias sekali dan bagus-bagus pertanyaannya jadi pertanyaan pertama ini maksudnya jadi kamu punya teman yang dulu bunuh diri begitu ya jadi dia sudah meninggal karena bunuh diri dan kamu merasa bersalah begitu ya ya oke baik jadi ini ini siapa ya namanya terima kasih atas pertanyaannya ya memang wajar ya kita kalau misalnya ada orang yang apa namanya bunuh diri teman kita atau orang dekat kita itu kemudian kita merasa bersalah ya tapi satu hal teman-teman orang yang ingin bunuh diri orang yang bunuh diri kemudian dia tidak bisa terselamatkan itu satu hal bahwa tindakan orang lain itu adalah hal yang di luar kendali kita masih ingat ya tadi ada bagan ya hal yang dalam kendali hal yang di luar kendali dan hal yang di tengah-tengah yang 50-50 menolong orang yang bunuh diri itu mungkin hal yang 50-50 bahwa bunuh diri bisa dicegah tapi kalau kita sudah waktu dulu itu ya kita sudah mungkin berusaha atau mungkin kita karena waktu dulu kita gak tahu gimana caranya nah seperti itu kita sudah berusaha dan dia terus kemudian bunuh diri itu bukanlah tanggung jawab kita teman-teman karena mau kita berusaha sebaik mungkin kita berusaha mengendalikan orang lain ya jadi itu bukanlah kesalahan kamu bukanlah tanggung jawab kamu semua orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri gitu ya jadi itu adalah hal yang di luar kendali kamu ingat jadi fokus pada hal yang di dalam kendali dalam kendali saat ini ya kamu mungkin bisa belajar dari peristiwa itu bahwa lain kali kalau ada orang yang mungkin mau bunuh diri seperti yang tadi Robby bilang ya kita bisa mendekati dia ya kita bisa menganggap bahwa itu bukan sesuatu yang seeking attention ya itu bukan sesuatu yang cari perhatian bukan ya orang yang ingin mati ingin bunuh diri itu bukan dia ingin mati tapi dia ingin mengakhiri penderitaannya jadi itu adalah suatu kondisi medis dimana butuh bantuan profesional untuk bisa membantu dia baik psikologiklinis maupun psikiater oh iya tadi saya sampai lupa ngomong kalau sekarang itu memang karena pandemi ya psikiater atau psikologiklinis mungkin kalau pertemuan langsung mungkin susah tapi sekarang ada banyak cara ya walaupun memang ini bukan cara yang paling optimal ya tapi sekarang itu ada banyak aplikasi kedokteran ya aplikasi psikologis seperti halodok halodokter grab health ya itu bisa diakses dengan harga terjangkau atau bahkan gratis kalau yang untuk diperumumnya jadi kalau misalnya teman-teman lagi down dan bingung harus cerita ke siapa kalian bisa 24 jam akses ke halodokter halodokter halodok dan lain-lain kalau misalnya pingin lebih intens ada juga yang namanya sekarang video call online ya ini ada di ibunda.id kalian bisa search ya di website di google maupun di instagram jadi ibunda.id ini adalah suatu platform kesehatan mental dari psikolog ya terutama psikolog tapi juga ada psikiater terutama psikolog tapi itu kalian bisa daftar di situ bisa mendaftarkan teman kalian juga di situ jadi kalian gak perlu keluar rumah kalian bisa video call konsultasi dengan psikolog klinis jadi itu mungkin bisa sebagai paling tidak pertolongan pertama walaupun nanti mungkin akan disarakan untuk datang langsung tapi paling tidak pertolongan pertama itu bisa bisa diakses jadi untuk menjawab pertanyaan tadi ini ya bahwa itu bukan tanggung jawabmu itu adalah hal yang diluar kendali kamu ingat itu dan yang bisa kamu lakukan sekarang adalah doakan teman kamu itu doakan kalau kamu merasa sewaktu-waktu kamu kangen kamu rindu kamu marah dengan dirimu sendiri doakan dan kita bisa belajar dari peristiwa itu satu hal bahwa tidak semua bunuh diri itu bisa dapat dicegah ya teman-teman ya bahkan seorang psikolog atau psikiater yang paling kompeten sekalipun bisa kecolongan walaupun sudah berusaha ya jadi itu hal yang diluar kendali kita hanya bisa berusaha tapi tetap yang menentukan adalah orang itu sendiri mungkin itu salah satu langkah awal jadi itu bukan salah kamu untuk bisa memaafkan diri oke ya terus yang kedua ini adalah pelatihan apa yang dapat dilakukan dalam rangka relaksasi oke teknik relaksasi nafas ini sekarang banyak teman-teman di youtube ya banyak sekarang banyak para psikolog ya yang membimbing ya secara langsung agar kita bisa lebih relax coba bisa diketik di youtube relaksasi nafas relaksasi saat stres itu banyak banget prinsipnya sepertinya sama jadi tarik nafas lewat hidung tahan lalu hembuskan lewat mulut bisa juga ada relaksasi progresif jadi kita coba menegangkan diri kita menegangkan otot-otot kita misalnya tangan otot kita untuk tegangkan sekuat-kuatnya sampai 5 detik terus kemudian kita lepaskan itu adalah salah satu teknik relaksasi yang bisa kita lakukan setiap sebelum tidur malam ini bagus jadi memang sebaiknya relaksasi itu dilakukan 3 kali ya teman-teman saat pagi hari bangun tidur saat di tengah hari siang hari kita lagi stres kita lagi banyak pelajaran atau pekerjaan dan yang ketiga adalah sebelum kita tidur nah itu itu sangat bagus untuk kesehatan mental oke semoga bisa menjawab ya 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 terima kasih dokter ini masih ada 4 yang raise hand karena waktunya tinggal 15 menit lagi jadi cukup oke ya baik atau kalau nggak mungkin nanti bisa saya jawab lewat chat ya mungkin nanti kalau misalnya nggak cukup maksud saya lewat apa nanti dari Rani Maharani mungkin bisa ngirim yang belum terjawab terus saya jawab lewat whatsapp nanti bisa dikirimin ke teman-teman itu iya dengan senang hati nah untuk sekarang yang resen mungkin di Taruna Muhammad Rifki dulu silahkan ada pertanyaan langsung ke dokter Dambah baik terima kasih saya ucapkan kepada moderator atas kesempatannya tadi sebutkan bahwa oleh dokter Dambah ini bahwa masa lalu itu harus kita lepaskan tidak perlu kita pikirkan lagi karena keluar kendali kita nah kadang-kadang ini saya sering teringat dengan masa lalu saya dok jadi itu bukan besar tinggi jadi sepertinya itu kayak menggelembung terus ke atas gitu nah ingatan-ingatan masa lalu itu mempengaruhi perasaan saya dok nah pertanyaan saya itu ada dua dok supaya cepat bagaimana caranya untuk mengepaskan masa lalu kita sepenuhnya supaya kedepannya pada saat masa-masa produktif kita tuh perasaan kita tuh tidak terpengaruhi oleh masa lalu masa lalu saya gitu kita masih remaja atau masih muda yang kedua bagaimana sikap yang harus saya lakukan terhadap orang-orang yang memberikan pengaruh toksik kepada saya di masa lalu apakah saya harus benar-benar menjauh kepada orang tersebut atau tetap memiliki relasi gitu dengannya sekian yang dapat saya sampaikan mohon jawabannya dok terima kasih terima kasih atas pertanyaannya bagus ya tadi bisa dicoba ya Rifki ya ini maaf ya namanya bisa dicoba latihan tadi ya tadi mungkin tidak bisa terlalu saya sampaikan secara detail ya karena terkait waktu latihan yang A tadi nanti powerpointnya akan adalah salah satu caranya ya karena kalau kita ingat sama masa lalu itu kan itu otomatis ya di luar kendali kita memang ya otomatis muncul aja di masa lalu kita nah kemudian untuk memaafkannya ya untuk melepaskannya itu memang butuh proses ya Rifki ya jadi gak bisa sekali dua kali bahkan gak bisa sebulan atau dua bulan itu butuh proses lama ya nah caranya tadi adalah dengan latihan tadi kita masih ingat ya kesehatan mental itu kan tentang pikiran perasaan dan perilaku kalau tadi itu kan yang muncul di hadir di pikirannya Rifki itu kan memang masa lalu itu kan mungkin bisa juga pikiran dan perasaan ya nah yang bisa kita lakukan adalah menetralisir pikiran itu caranya tadi kita dengan menuliskan jadi tulis tulis yang kamu rasakan situasi apa sih secara detail yang membuat kamu itu merasa dalam kondisi seperti saat ini tulis di kertas dan siapa siapa saja siapa saja yang membuat kamu merasakan situasi tadi kamu tulis itu adalah bagian dari memulihkan diri bagian dari memaafkan kamu tulis nah terus kemudian kamu berikan balancing thought pikirannya menetralisir tadi bahwa oke ya mungkin dulu seperti ini menyebabkan saya seperti ini tapi lihat pada kondisi saat ini karena seorang filsuf pernah mengatakan ya Lao Tzu itu bahwa kalau kita itu hidup di masa lalu kita akan depresi kalau kita hidup di masa depan kita akan cemas kalau kita ingin tenang dan damai hiduplah di saat ini jadi kita fokus pada saat ini pada present saat ini jadi kita bisa netralisir tadi kan dibilang ya bahwa oke mungkin dulu orang tua sering mengkritik kita satu hal bahwa mungkin kalau orang tua mengkritik kita itu orang tua zaman dulu itu kan beda ya dengan orang tua yang zaman sekarang karena zaman dulu itu referensi cara mendidik anak itu sangat perbatas gak kayak sekarang sekarangnya gimana-mana ada webinar ada instagram ada buku sehingga referensi mereka itu ya gak ada referensi mungkin bisa dibilang jadi salah satu-satunya referensi mendidik anak itu adalah dengan cara meniru bagaimana cara mereka dulu dididik gitu nah jadi kita bisa mungkin memaafkan orang-orang di masa lalu kita yang jahat sama kita dalam bandai kutip itu dengan itu bahwa semua orang gak ada yang sempurna mereka pernah berbuat salah yang penting sekarang adalah saat ini ya seperti itu mungkin ya Rifki itu masih belum siap untuk memaafkan itu juga gak apa-apa karena memaafkan itu adalah suatu kesadaran kamu yang tapi prosesnya itu butuh waktu kalau misalnya masih gak bisa juga dan masih mengganggu fungsi kamu bisa minta bantuan psikolog dan psikiater ya jadi bisa konsultasi private mungkin lebih intens tergantung jadi kalau misalnya orang-orang yang toxic itu betul-betul sangat toxic ya mungkin kamu bisa menjaga jarak dari dia jadi tetap relasi tetap relasi tetap ya silaturahmi tetap tapi seperlunya aja jadi kamu menetapkan boundaries menetapkan batasan jangan sampai mereka terlalu mengurusi terlalu mengintervensi hidup kamu seperti itu jadi tetapkan batasan tetap berrelasi silaturahmi tetap tapi jaga jarak gitu ya jarak baik fisik maupun emosional seperti itu ya semoga bisa cukup menjawab ya memang kalau detail agak ini ya karena pertanyaannya bagus-bagus banget ini tapi secara umum seperti itu oke baik dokter ada tiga lagi mungkin bisa untuk tinggal Azwar kemudian ada Andre sama Asma nah ini masing-masing satu pertanyaan aja ya biar pas gitu benar kalau boleh untuk Asma dulu habis Asma nanti lanjut ke Azwar kemudian Andre ya satu pertanyaan boleh-boleh ya mohon izin dok izin memperkenalkan diri nama saya Azwar Anil Asasi dari kelas Kematologi 5 nah yang ingin saya tanyakan dok apakah tingkat keimanan atau hubungan spiritual antara manusia dengan Tuhannya itu dapat menjadi penyebab adanya gangguan mental pada orang tersebut jadi semakin jauh manusia dengan Tuhannya apakah dapat memperbesar kemungkinan orang tersebut dapat terkena gangguan mental nah ini dari perspektif dokter sendiri itu juga seperti apa ya dok terima kasih dok bagus sekali pertanyaannya ya terima kasih ya satu hal ini memang tergantung di Liv ya tapi juga banyak penelitian yang menjabarkan tentang ini ya faktor keimanan keimanan atau spiritual ya spiritual dan religi itu bisa menjadi faktor proteksi bisa menjadi faktor pelindung kenapa? karena tadi kita tahu ya bahwa ada hal yang di luar kendali nah kalau kita orang yang cukup punya iman kita orang yang spiritual atau religiusnya tinggi kita itu bisa lebih mudah untuk lebih mudah untuk melepaskan hal-hal yang di luar kendali tadi karena kita bisa memasrahkan itu kepada Tuhan nah dan yang kedua juga kalau kita itu percaya ya dengan Tuhan percaya bahwa ada zat yang maha kuasa yang maha besar lebih dari kita kita itu akan merasa selalu terhubung connected yang tadi saya sampaikan sehingga itu bisa memproteksi diri kita agar kita tidak mudah terkena gangguan jiwa memang tapi satu hal itu bukan suatu penyebab ya bukan suatu penyebab terus kalau misalnya kurang iman kurang syukur itu kemudian gangguan mental tidak tidak sesederhana itu tidak sesimpel itu itu bisa menjadi salah satu faktor proteksi tapi bukan penyebab langsung jadi ini ada juga penelitian ya Prof Murad Khan ya beliau adalah seorang orang Pakistan ya muslim yang taat dia pernah menyandakan penelitian di dua negara jadi apa yang apa namanya jadi dua negara itu satunya negara yang tidak religius satunya negara yang religius nah dia meneliti apakah ada hubungan antara religiusitas dengan bunuh diri waktu 10 tahun yang lalu negara-negara yang religius itu angka bunuh dirinya rendah sementara negara-negara yang religiusnya tinggi itu eh sorry yang tidak religius itu angka bunuh dirinya tinggi jadi terbukti ya memang sebagai faktor proteksi tapi kemudian 10 tahun kemudian ada penelitian ya orang yang sama yang meneliti si Prof Muratkan ini dua negara yang sama satunya gak religius dan tidak religius dan ternyata 10 tahun kemudian hasil penelitiannya itu berbeda jadi angka bunuh dirinya sama tingginya nah ini bukti bahwa sebetulnya eh faktor keimanan itu adalah faktor proteksi memang tapi bukan satu-satunya faktor jadi ada banyak faktor lain jadi mungkin dia religius tapi sekarang itu kan zaman semakin susah ya bisa dibilang apalagi covid gini ekonomi terus banyak orang toksik terus banyak ya finansial banyak stresor ya itu jadi tidak hanya faktor iman saja tapi juga banyak faktor yang lain nah bukanlah bukankah Allah itu menyuruh kita untuk tidak hanya berdoa ya tapi juga berusaha nah itulah jadi kenapa itu mungkin bisa menjawab bahwa memang faktor religius itu adalah faktor pelindung tapi bukan satu-satunya faktor penyebab gitu mungkin itu ya semoga bisa menjawab ya jadi kita tidak berhak untuk melabel orang yang gangguan mental itu kurang iman karena ini adalah kondisi medis sekali lagi bahwa misalnya orang sakit covid masa kita bilang ah ini covid karena kurang iman ya enggak kan ya kan ada banyak faktor sama dengan orang yang gangguan mental kita enggak bisa melabel dia kurang iman karena itu adalah suatu kondisi medis oke semoga bisa cukup menjawab ya ya terima kasih ya makasih dokter ayo selanjutnya yang terakhir ya ini berarti ya masih dua oh masih dua iya ayo selanjutnya biar cepat siap bu terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk saya mohon izin saya azwar saya ingin bertanya langsung saja bagaimana pendapat dokter mengenai self-diagnosis gitu karena pada zaman sekarang itu banyak banget di media sosial yang mereka itu menganggap bahwa dirinya itu punya mental illness itu keren sering banget tuh dok yang berubah mood dikit wah ini bipolar nih galau cemas dikit bilangnya NCST disorder kah atau apapun itu padahal itu hanya diagnosis diri sendiri gitu bukan bukan dari konsultasi dari para ahlinya kondisi yang dialami ya kadang saya sendiri itu sulit bedain mana yang beneran dia punya mental illness kah ataukah emang dia itu maaf ya dok kayak tanda kutip lebay aja gitu dok oke baik seperti itu sih dok ya bagus pertanyaannya sama-sama ya ya memang itu fenomena yang sekarang ini ya di satu sisi memang bagus karena itu bagusnya bukan self-diagnosis tapi awareness ya jadi kesadaran tentang kesehatan mental itu sekarang jauh sekali lebih baik daripada 5 tahun yang lalu dulu tuh kan gangguan mental tuh rentan sama stigma ya jadi oh sakit mental berarti gila gitu kalau sekarang kan enggak orang sudah tahu kaum milenial udah tahu bahwa gangguan mental tuh banyak dan bisa terjadi pada siapa saja nah tapi sekali lagi yang berhak mendiagnosis itu hanyalah profesional kami psikiater itu sekolah dokter spesialis itu sampai lebih dari 10 tahun ya begitu juga dengan psikolog klinis itu harus S1 harus S2 lulus baru dia bisa psikolog menjadi seorang psikolog klinis bisa praktek nah kalau kita yang hanya baca 1-2 artikel kita mau mendiagnosis itu kan ya ya tentu tidak tidak apa ya tidak memadai tidak kompeten karena kita mau mendiagnosis itu harus mikir gitu ya bahkan pertemuan pertama itu juga biasanya kita enggak langsung kami enggak langsung mendiagnosis depresi misalnya enggak kami ada yang namanya kemungkinan diagnosis lain jadi orang ini bisa sakit A bisa B bisa C bisa D nah baru bisa dipastikan dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya jadi kalau saya bilang kalau misalnya kalian itu meningkatkan awareness kalian ya kesadaran kalian untuk bahwa it's okay kalau misalnya kita enggak baik-baik aja dan it's okay untuk pergi ke profesional itu baik self-awareness itu baik tapi tidak untuk self-diagnosis gitu ya jadi mungkin ini siapa Aswar ya Aswar bisa percaya kalau dia sudah kalau yang mendiagnosis dia itu adalah profesional itu kalau dia sendiri yang mendiagnosis jangan percaya ya semoga bisa menjawab makasih terima kasih dokter ada pertanyaan mas Amangir ya ayo silahkan terakhir terima kasih bu Pandu bu dokter saya ini bertanya apakah insecure itu adalah gangguan mental dan kebiasaan insecure ini telah menjadi habit yang tidak bisa dihilangkan dari kita jika kita terbiasa terima kasih ya bagus juga pertanyaannya ya ini insecure ya insecure itu sebetulnya adalah istilah fenomena ya jadi sebetulnya bukan diagnosis karena insecure ini berarti kan tidak aman nah tidak aman ini itu kita semua ya kita semua manusia itu pasti punya insecurity masing-masing seperti tadi saya contohkan si startup ya jadi si dosen punya insecurity dalam hal misalnya atau misalnya saya saya sendiri mungkin insecure kalau saya diminta untuk ngajar matematika ya jelas ya karena saya gak bisa matematika itu kan wajar ya sementara mungkin orang lain yang pinter matematika dia insecure kalau diminta ngomong tentang bahasa Inggris nah jadi insecure itu sebetulnya wajar karena seorang ahli profesional kesehatan mental Eric Fromm ya pernah bilang bahwa tugas manusia itu sebetulnya bukan untuk merasa secure atau merasa aman tugas orang manusia itu adalah agar bisa menoleransi perasaan tidak amannya itu jadi menoleransi perasaan insecurity jadi apa yang bisa kita lakukan tadi temukan bahwa kita punya kekurangan mungkin kita bisa insecure sama satu hal tapi yang penting kita sadar itu nomor satu dan yang kedua kita tahu bahwa yaudah kalau insecurity kita itu rasional ya enggak apa-apa kita netralisir tapi kalau misalnya irasional yang misalnya aduh aku kok enggak bisa sempurna itu rasional enggak Andri enggak rasional ya karena manusia kan enggak ada yang sempurna nah itu kita bisa mengatasi itu dengan tips-tips tadi yang saya berikan tadi bahwa temukan kelebihan dan kekurangan maka kita bisa lebih mudah untuk menoleransi rasa inseguritas tadi rasa-rasa tidak aman tapi satu hal insecurity itu bukan diagnosis tapi terlalu sering insecure memang lama-lama bisa rentan terkena gangguan mental jadi yang penting itu adalah gimana kita mengatasi insecurity itu dengan tips yang tadi saya berikan ya semoga bisa cukup menjawab ya Andri terima kasih atas penanyakan yang bagus ya alhamdulillah terima kasih dokter mohon maaf karena lebih tiga menit terima kasih dokter sarannya ilmunya akhirnya banyak banget pertanyaan yang menurut kami bagus-bagus gitu dan pertanyaannya ke dokter gitu jadi mungkin sebenarnya di kampus itu ada ada saya ada Bu Erlin yang membuka secara lebar gitu secara positif untuk menerima curhatan-curhatan dari Taruna-Taruni ini cuman mungkin merasa insecure kali ya dok ya atau belum mungkin kalau misalnya kita sendiri juga kan punya kode etik profesi ya dok ya yang benar-benar menjaga rahasia dari klien itu sendiri gitu jadi mungkin jangan takut untuk konsultasi yang terdekat dulu di kampus ada saya ada Bu Erlin seperti itu jadi mungkin mudah-mudahan dengan ilmu yang sudah diberikan sama dokter Taruna-Taruni lebih paham apa artinya kesehatan mental itu apa gitu dan harus sadar diri diri sendiri itu menyayangi diri sendiri bagaimana caranya supaya sehat dan fisik juga jangan setiap hari kan kita nih biasanya kan latihan fisik push up gitu ya dok kayak lari nah itu jangan itu aja tapi di barang itu terima kasih dokter saya sama-sama ya saya suka pertanyaannya bagus-bagus banget ya bener banget jadi teman-teman baik terima kasih kepada ibu Aisyah Erlin Kartika dan ibu Pandu Karisma Sarisugianto baik bagaimana dokter enggak pesan saya bahwa teman-teman enggak usah khawatir rahasia kalian itu akan terbongkar ya kalau konsul sama di tempat yang di SMKG itu karena semuanya punya kode etik profesi rahasia aman tidak akan dibocorkan ke orang lain oke mungkin itu aja siap terima kasih dokter sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada ibu Aisyah Erlin Kartika dan ibu Pandu Harisma Sarisugianto yang telah memandu ini terima kasih kepada dokter dan mbak Bestari spesialis kodokteran jiwa selaku narasumber pada sesi kedua ini sebelumnya saya sampaikan mohon maaf dok bukan maksud saya memotong pembicaraan dokter tadi waktu pertanyaan pertama karena disini kondisinya tadi hening kemudian saya open mic untuk mengisi ternyata saya yang terkendala jaringan sekali lagi saya ucapkan mohon maaf dan kerja yang bagus MC-nya dan izin menampaikan salam dari ibu Aisyah Erlin Kartika mohon maaf karena kendala jaringan beliau tidak bisa mendampingi sampai selesai terima kasih bu Aisyah dan semoga apa yang kita dapat pada sesi ini dapat bermanfaat dalam dunia kerja nantinya amin kemudian kami ingatkan kembali kepada seluruh peserta binar untuk mengisi absen yang telah disediakan oleh panitia yang berada di kolom chat baik Bapak Ibu hadirin semua dan peserta webinar yang kami banggakan setelah ini kita akan break dulu untuk isyoma istirahat sholat dan makan dan kita akan melanjutkan webinar sesi ke-8 pada pukul 13.00 WIB yang akan dipandu oleh rekan saya pada pukul 13.00 WIB baik saya Andrian Syed Senderalusmana mewakili seluruh panitia yang bertugas pada sesi 7 webinar ini mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dan salah kata selama jalannya acara sekali lagi kami ingatkan kepada seluruh peserta untuk dapat mengisi absensi terlebih dahulu dan Bapak Ibu Pembina beserta Narasumber juga dapat mengisinya pada link yang telah disediakan oleh panitia terima kasih atas perhatiannya setelah ini seluruh peserta diperkenankan untuk meninggalkan kanal zoom ini dan saya pamit saya pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang Om Santi Santi Om Salam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih semuanya terima kasih dokter dan mbak izin live teman-teman terima kasih